Wih, getters kita ketemu lagi di episode yang kali ini gue bersama gue, hostnya yang paling ganteng nih biasa. Nih ya Rabban, kali ini gue dimana ya? Namanya Bobo Box nih. Apa sih Bobo Box? Katanya sih kalo gue denger-dengar ini tempat penginapan, harganya terjangkau. Dan kalo lu penasaran, kepo, bener-bener penasaran pengen tau isinya gimana, yuk langsung kita aja. Ayo buruan, 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 buruan. Terima kasih. Halo Mas, apa kabar? Halo, siapa namanya? Hesti. Akshay dengan nama Lia. Kita nih dari getters nih, getters penasaran nih pengen dengan Bobo Box boleh? Boleh banget, silahkan. Jadi check-in disini sudah sangat cepat, kurang dari 5 detik sudah akan bisa langsung masuk. Dapet barcode? Dapet barcode seperti yang Mbak Hesti bawa disini. Jadi setiap tamu yang datang akan langsung dapat ini. Hanya ketik satu tombol aja ya Mbak Hesti, udah bisa langsung masuk. Kita punya empat jenis kamar disini, sky double, earth double, single sky sama single earth. Yang mau kita lihat adalah double earth. Disini. Gimana ya? Ini dia, iya. Boleh saya masuk? Boleh. Aduh, enak banget dulu. Gue mau tidur dulu. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Sini. Pink, pink. Asik. Pak, ini apa sih Mbak? Kalau yang kita lihat disini, sebelah sini ada AC yang kita bisa putar sendiri, kita bisa adjust suhunya. Iya. Jadi bisa saya putar? Bisa diputar, bisa diputar. Kalau diputar lebih kebuka berarti lebih dingin, kalau ditutup berarti lebih anget dia. Oh gitu? Nah sebelahnya ini ada smoke detector. Jadi memang kita di build untuk bebas asap rokok disini. Jadi pada saat ada smoke atau bahaya api gitu dia akan bisa nge-detect dan bunyi. Pak, keren banget nih saya sampai mau tidur tadi. Untung nggak tidur ya? Untung nggak. Oke, getters nih saya udah ditemenin sama cewe-cewe cantik. Kemana lagi nih Mbak? Kita ke sebelah sana ada kamar tipe double sky yang akan ditunjukkan sama Mbak Hasty. Ini dia. Jadi scan-nya begini, nggak pakai kunci lagi, otomatis terbuka. Dan setiap customer punya QR yang berbeda. Kan saya tinggi nih, kira-kira tetap masih nyaman nggak ya? Nyaman, nyaman dong. Karena kan jadi pods kita itu salah satu pods di dunia yang memang paling gede size-nya. Jadi kalau di Jepang itu lebih kecil lagi, jadi kita memang sesuaiin supaya lebih nyaman. Kalau misalnya mas mau coba, bisa nih. Kalau naik, seabis itu rebahan itu masih enak-enak. Jadi communal area ini tempat orang-orang makan seperti yang kita bisa lihat. Atau kerja di sini. Jadi memang semuanya free untuk teman-teman bisa pakai. Berarti itu salah satu hospitality dari Bobo Box ini ya? Betul, betul sekali. Betul sekali. Selain itu kita juga ada musholah juga yang bisa di-shut di sini sama customer. Terus abis itu ada toilet. Toiletnya dibisah laki-laki dan perempuan. Jadi privacy tetap terjaga. Dan semua fasilitas juga masih bisa diakses dengan bebas ya. Gue makin penasaran nih. Boleh ya sih masuk ketemu sama owner-nya? Boleh banget. Siapa sih? Kebetulan ada di sini Indra Gunawan. Oke, Indra ya? Iya. Masih kita, boleh? Ayo kita terus. Halo. Gimana bro kabarnya? Sehat? Baik, baik. Sehat. Bro, ini kan para getters nih penasaran nih. Jelahin dulu dari profile lo sendiri. Gimana sih mengenai Indra nih? Siapa sih sosok Indra? Boleh ke kamera kali bro. Saya Indra Gunawan. CEO dan co-founder dari Bobo Box. Bobo Box adalah the next generation of sleeping lifestyle company. Kita mulai bisnis kita di tahun 2018 bro. As the first tech enabled sleeping capsule. Kita melihat adanya peluang untuk segmen frequent budget travelers. Disitulah kita mencoba menggunakan konsep modularity dan prefabrikasi. Dan kita combine itu sama teknologi yang kita kembangkan untuk launch capsule hotel ini. Nah sekarang berjalannya waktu Bobo Box telah berkembang bukan hanya saja sebagai capsule hotel. Tapi kita juga sudah mengembangkan produk kita yang baru namanya Bobo Cabin. Nah Bobo Cabin konsepnya sama modular juga di prefab juga terintegrasi dengan teknologi juga. Cuman di set up di open environment di alam terbuka. Ya bener-bener jadi smartnya itu biar alam langsung. Ya biar alam. Gue punya education background di University of Melbourne. Gue waktu itu ngambil accounting finance. Gak berhubungan sama hospitality atau tech enable. Kenapa gue merasa kalau high tech ini di Indonesia sudah harus dibutuhkan? Karena gue melihat market Indonesia ini market yang paling adaptif ya. Karena mungkin secara sejarah ya negara kita bisa dibilang negara yang berkembang. Yang maksudnya kita beberapa tahun ketinggalan dengan apa yang ada di luar sana. Tetapi kita mempunyai jumlah populasi dan dinamika ekonomi yang sangat cepat gitu. Sejauh ini dari customer-customer lu apa tanggapan mereka mengenai Bobo Box ini? Mungkin kalau pada saat awal-awal ini menjadi sebuah konsep yang sangat baru ya. Konsep yang orang-orang lumayan skeptis sebenarnya. Karena orang Indonesia mau gak ya tinggal di dalam kapsul. Awal-awal lumayan perlu waktu untuk kita bisa mengedukasi market kita. Nah tapi setelah mereka datang bisa dibilang mayoritas itu merasakan benefit atau value yang kita offer. Jadi emang it's an experience yang harus dicoba. Jadi banyak sekali kita mendapatkan review yang bagus nih dari teman-teman yang udah steady Bobo Box. Terus banyak yang dari mereka begitu tinggal, oh ternyata spacenya besar juga ya. Sekarang kita ada 3 konsep. Yang pertama ini adalah si Bobo Box Hotel. Bobo Box Hotel. Nah dan kita melihat karena banyak sekali dari tamu-tamu kita yang suka tinggal di kita. Repeat staysnya tinggi. Dan semasa pandemi kita bahkan menemukan banyak sekali tamu kita yang tinggal di kita. Karena berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan disitulah kita membuat satu konsep long stay namanya Bobo Living. Nah ini untuk tamu-tamu yang emang mereka pengen tinggalnya untuk jangka panjang. Jadi yang mereka merasa comfortable kita buat konsep Bobo Living dimana kita menambahkan beberapa fasilitas umum untuk mensupport lifestyle nya. Jadi kita ada communal kitchen, kita ada working space. Sehingga mereka masih bisa dengan nyaman untuk bisa tetap bekerja, bisa berinteraksi dengan tamu-tamu lainnya gitu kan. Dan yang ketiga itu Bobo Cabin. Bobo Cabin ya. Nah Bobo Cabin ini produk hasil iterasi kita semasa pandemi dimana adanya pertumbuhan signifikan di nature tourism. Di pariwisata alam. Dan disitu kita membawa konsep modular ini, konsep box ini ke alam terbuka. Sedikit background ya. Tahun 2005 pas gue balik itu kan pas bokap dalam keadaan struk tuh. Ya jadi dimana saat itu pun family facing financial struggles. Nah dan disitulah kita coba mencari tuh ide-ide apa nih yang harus dikembangkan ya kan. Sampai saat kita dari perjalanan itu sampai jadi bawa box pun bawa box menjadi sebuah produk yang kita bener-bener pikirin dulu nih. Konsepnya mau seperti apa, unit economicsnya masuk nggak ya, harganya masuk nggak sih, modal dari si capexnya ini masuk akal nggak ya untuk kita jual di harga sekian. Nah jadi sebenernya untuk teman-teman getters yang you know berambisi atau ingin punya sebuah bisnis sendiri, sangat penting untuk kita itu sangat percaya dengan ide-nya dulu. Kita harus obses ya dengan sebuah produk atau ide yang mau kita kembangkan. Pastikan dulu bahwa emang ada problem yang untuk kita pecahkan gitu, harus kita solve gitu kan. Problemnya apa dan kitanya suka nggak sama si problem itu, dengan solution yang kita mau bangun ini kita suka nggak? Nah itu yang bakal membuat kita terobsesi dengan ide ini, right? Jadi kita semangat untuk kembangkan ya. Betul, nah tapi itu nggak cukup gitu kan. Kan obsesi atau passion itu kan yang membuat kita mempunyai extra fight ya, semangat lebih ya untuk mengulik terus. Nah jadi buat teman-teman yang memulai bisnis, pastikan idenya adalah sesuatu yang kita sangat suka. Kedua fundamentals-nya, unit work, unit economics-nya benar-benar diperhatiin. Untuk teman-teman getters yang saya yakin semua mempunyai ambisi yang sangat besar, kita hidup di masa-masa yang sangat penuh potensial kali ini. Kita hidup di era digital, banyak sekali peluang-peluang yang bisa diciptakan. Ketahui apa yang menjadi passion kita, lalu benar-benar fokus terhadap ide kita, be obsessed with your idea. Dan kemudian jangan overlook fundamentals. Karena kita seringkali terdistract ya dengan hanya fokus ke produk dan bagaimana cara kita ingin menjualnya. Tetapi yang harus kita pastikan itu adalah unit economics-nya. Jadi pastikan kita sangat menyukai dan terobsesi dengan ide yang kita suka. Dan juga mementingkan fundamentals unit economics-nya sehingga bisnis yang kita ciptakan bisa sustainable dan profitable. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!